Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Suka Pustaka Kembali lagi dalam video Living Collection Untuk kali ini kita sudah berada pada Living Collection yang ke 10 Untuk 9 video Living Collection yang lalu yang sudah kita take Bisa diakses melalui kanal Youtube Perpustakaan at SukaLib Baiklah untuk Living Collection yang akan kita interview pada hari ini Itu adalah terkait dengan parenting terhadap anak disabilitas atau defable Baik sekarang kita sudah bersama Ibu Rani Ibu Rani ini adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak Untuk anak pertama beliau ini Tunanetra Dan sekarang sudah kelas 2 SD ya Baik Ibu Rani sendiri Beliau adalah edukator di komunitas prematur Indonesia Dari tahun 2008 sampai sekarang Dan beliau ini juga Ikut bergabung dalam Akademi atau Asosiasi Keluarga Anak Disabilitas Netra Indonesia Sebagai Sekretaris dan juga Koordinator Regen 2 DIE dan Jateng Oke langsung saja Selamat pagi Ibu Rani Pagi Mbak Ngikut saja Mbak Bapak Lebih muda nanti ya Oke saya panggilnya Mbak Ajang Baik Mbak Rani Gimana Mbak sehat? Alhamdulillah sehat Tadi sudah kesini pagi-pagi sekali Terima kasih Mbak Rani Tadi sudah menyebabkan waktunya untuk datang Untuk menjadi Living Collection yang ke-10 Baik langsung saja Mbak Saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan parenting anak disabilitas Yang pertama Mbak Ini sebagai ibunya Apa yang Mbak Rani rasakan Bagaimana dan sikap Mbak Rani ketika tahu bahwa putra Mbak Rani itu disabilitasnya? Yang pasti itu denial ya Sedih, terpuruk, bingung Menyalahkan diri sendiri Menyalahkan yang bisa disalahkan itu Dulu awal-awal terdiagnos Atau saya merasanya seperti itu Terus mungkin saya ceritain waktu awal terdiagnos saya Jadi kan anak saya itu terlahir prematur Di usia kehamilan 30 minggu Seharusnya kan kalau lahir itu usia kehamilan 40 minggu Jadi majunya kan 2 bulan lebih Itu lahir dengan berat badan 1,5 kg Pada awal mula itu kan saya nggak tahu tentang R.O.P. Retinopathy of prematurity yang menjadi resiko terbesar pada bayi prematur Yang itu resikonya itu kebutaan Terus keluar dari rumah sakit Keluar dari inkubator nicu itu Saya kan baca-baca melalui komunitas prematur Indonesia di Facebook Bahwa disitu Tentang R.O.P. itu loh Karena dari dokter itu nggak ada edukasinya Terus saya menanyakan ke dokter Dok apakah ini perlu dilakukan screening Karena untuk Biar kita tahu Tahu apa nggak kalau R.O.P. Terus akhirnya sama dokter Waktu itu anak saya umur 5 minggu Itu dirujuk ke polimata Di polimata diperiksa Ternyata tidak ada tanda-tanda R.O.P. Jadi saya kan merasa Oh yaudah aman gitu kan Tapi ternyata Walaupun Bebas Nggak ada tanda R.O.P. Bayi prematur itu harus tetap screening 2 minggu sekali Sampai dinyatakan Benar-benar aman Atau sampai paling nggak sampai usia Yang seharusnya dia lahir itu loh 40 minggu itu Tapi saya kan nggak tahu kan Jadi saya nggak balik lagi ke dokter mata untuk periksa Terus waktu anak saya umur sekitar 3 bulanan Itu kan demam Dan ternyata DB dan harus opnam Terus disitu kan saya mulai kok Ada mungkin ya feeling sebagai seorang ibu ya Kok penglihatannya matanya itu Aneh gitu loh Kok normal Jadi kayak Nggak bisa ngikutin Apa Digini-gini itu dia tuh nggak ada respon Tapi untuk kayak bola mata itu juga Bola mata itu kelihatannya masih normal Jadi tapi di pupilnya itu kayak ada yang bening-bening gitu loh mbak Kan pupil itu kan biasanya bulat hitam di tengah bola mata itu kan Tapi itu kok kayak ada bening-bening Terus ini kan anak pertama Saya kan nggak ada pengalaman ngasuh bayi sebelumnya kan Saya nggak tahu ini normal apa enggak Terus pas Saya tanya ke dokter Waktu yang nanganin anak saya DB itu Malah jawabnya Ini mungkin hanya perasaan ibu aja gitu kan Terus pulang dari Abis DB Sembuh DB nya itu Tetap kok perasaan ini Nggak enak gitu kan Terus akhirnya saya sama suami Bawa ke dokter mata Di dokter mata Dibilang oh ini ada kelainan Cuma untuk memastikan kelainan apa Dirujuk ke dokter ahli retina waktu itu di rumah sakit lain Terus pas daftar ke dokter retina itu Suami saya tuh nggak bilang kalau pasiennya bayi Jadi harus nunggu sekitar 3 minggu baru bisa ketemu Padahal kalau bilang pasiennya bayi kan bisa diduduhin Terus akhirnya Sambil nunggu kan Bingung kan Udah nggak enak itu kan perasaannya Cari dokter-dokter Akhirnya sampai ke Salah satu rumah sakit terbesar di Jogja Disitu ketemu beberapa dokter Dibilangnya kok malah ada tumor Tumor mata Tumor di retina Atau retinoblastoma Diagnosannya Tapi masih diagnos Dugaan Dugaan gitu kan Disarankan untuk CT scan Untuk memastikan Tapi kok dari hasil CT scan Tetap dibilangnya retinoblastoma Disarankan mata Mata kanan Kalau nggak salah ya waktu itu Mata kanannya disarankan untuk diambil Untuk diganti mata palsu Terus yang mata kiri ini dilakukan kemoterapi Padahal itu kan masih umur 4 bulan Saya kan bayanginnya Masih 4 bulan Tapi udah harus kemo segala macem kan Pokoknya dengerin apa kata dokter Waktu itu udah Kayak Kesambar petir siang bolongan Udah nangis-nangis Di rumah sakit Orang ngeliatin Udah saya udah nggak peduli Terus waktu itu Pas saya bawa anak saya Periksa waktu itu Suami saya kan kerja di Jakarta Terus mertua saya kan juga disana Saya cuma telepon-teleponan Sambil nangis itu Terus mertua saya bilang Udah dibawa ke Jakarta aja Besok kita coba Cari rumah sakit disini Periksaan disini Terus besokannya langsung ke Jakarta Terus disana pun Nggak hanya satu rumah sakit Tapi kita kelilingi rumah sakit Akhirnya dapet di klinik mata Nusantara Dapet diagnosa pasti ROP Stadium 5 Udah Totally blind kedua mata Udah Bener-bener Buta Nggak ada Apa Dan udah nggak bisa diapa-apain gitu Udah nggak bisa Untuk Kalaupun tindakan Keberhasilannya sangat kecil Dan mungkin Bisa Ada resiko-resiko lain juga kan Iya Jadi Biayanya pun juga Nggak Nggak sedikit Iya Terus Dari dokter itu Kemudian Ya ngasih kami pilihan Mau ini bisa Dilakukan tindakan Kalau mau coba Tapi dibuatnya ke Jepang Nah di Jepang kan nggak bisa BPJS kan Terus Atau Dokternya juga ngasih Nomor WA Seorang Ibu Tuna Netra juga Namanya Ibu Prima itu Terus Kalau nggak nanti Ibu bisa belajar dengan Ibu ini Bagaimana cara Mendampingi Anak Apa Dalam tumbuh kembangnya Terus yaudah Sambil Jalan Akhirnya Alhamdulillah sih Keluarga kami Sangat support ya Saya mendapatkan Support sistem yang Baik di lingkungan keluarga Keluarga kami Dapat menerima Anak ini Jadi Waktu itu Pada bilang Kita rawat Anak ini Baru-baru Jadi keluarga Emang support Paling penting Itu kan nanti Juga berpengaruh Ketumbuh kembang Anak Rasa percaya Diri anak juga Iya Sampai kemudian Didampingi Sampai sekarang Sudah sekolah Iya Sekarang Usianya sudah 8 tahun Kelas 2 SD Iya Sudah berinteraksi Dengan teman-temannya Sudah banyak Mengenal Mengenal lingkungan Mengenal hal baru Iya Jadi kadang Kami juga Ngajak dia Seperti anak lain Makan di luar Terus jalan-jalan Mengunjungi tempat wisata Jadi mulai sekolahnya sendiri Dari TK Kalau sekolah itu Dari playgroup Usia sekitar 3 tahun Itu saya Alhamdulillah Dapat sekolah umum Inklusi Jadi playgroup Sampai lulus TK Itu Dia sekolah umum Satu-satunya Anak tunanetra Di sekolah itu Jadi dia Awalnya itu Sosialisasi sama Ya anak-anak Pada umumnya Iya Jadi kan Keberadaan anak-anak saya Di situ juga dapat Membangun empati Anak lain Kan anak-anak usia dini Terus Untuk tingkat SD-nya Saya sebenarnya Waktu itu Mencari sekolah inklusi juga Cuma Susah banget ya Mbak Iyanya Untuk SD ini Karena Biasanya Sekolah-sekolah itu Alasannya Fasilitas Teruk Fasilitasnya belum mendukung Sama tenaga pendidiknya Belum berpengalaman Untuk Mengajarkan anak tunanetra Dan bingung Gimana cara ngajarinya Jadi akhirnya Alhamdulillah Di Jogja Ada SLB Yang A Khusus untuk tunanetra Jadi Lanjut sekolah Tingkat SD-nya Di SLB Di Iyaketunis Iyaketunis Sekarang sudah Banyak temennya Sudah bisa berinteraksi Juga Putra Namanya Arthur Mas Artun Selanjutnya Selanjutnya Apa sih Yang penting Diperhatikan Dalam pengasuhan Anak Difabel ini Kalau Yang paling penting Sebenarnya Apa ya Kuncinya sih Pada orang tua itu sendiri Jika orang tua itu Sudah bisa menerima Ikhlas Kondisi Anak tersebut Mesti Dalam melakukan Apa kedepannya Rasanya jauh lebih ringan Dibanding ketika Kita masih Aduh anakku kok Nggak bisa lihat Aku harus gimana lagi Kayak gitu kan Rasanya Kalau jalan ke depan kan Ada beban gitu loh Tapi kalau kita Udah ikhlas Bisa nerima Kondisi anak Terus Pokoknya Nggak usah dipedulikan Kata-kata Atau stigma negatif Dari orang lain Itu nanti Pasti Apa Juga berpengaruh Ke tumbuh kembang Anak Apalagi Anak usia Dini 0 sampai 3 tahun Itu kan Usia-usia Apa ya Usia emas ya Dalam tumbuh kembang Itu kan paling penting Di usia itu Bagaimana nanti Anak itu bisa Bersosialisasi Belajar Berjalan Berkomunikasi Itu kan Ada pada usia-usia tersebut Padahal di usia tersebut Kadang orang tua Masih ada Pada titik denial Jadi Harapannya sih Pada orang tua yang Baru mendapat Diagnosa Kalau anaknya ABK Yang memang sedih Itu pasti Manusiawi Cuma Jangan terlalu Berlarut-larut Dalam kesedihan Itu Karena kan nanti Pengaruh pada Kondisi Anak Kedepannya Karena mengasuh Anak pertama Itu kan Orang tua juga Masih belajar Apalagi Untuk anak Perkebutuhan Khusus Belajarnya Kan jadi Double Jadi Sebenarnya Yang paling Ditanamkan Untuk Anak Difabul Sendiri Apa sih Mbak Misal mungkin Kepercayaan dirinya Atau Motivasinya Atau bagaimana Percaya diri Dan kemandirian Jadi Kita kan Sebagai orang tua Kan Tidak selamanya Terus-terusan Bisa mendampingi anak Harapannya sih Kita berumur panjang Cuma kan kita Tidak tahu Jadi paling tidak Menyiapkan dari Anak itu kecil Menyiapkan sejak dini Agar anak itu Bisa Lebih mandiri Lebih Kuat Terus Lebih percaya diri juga Dengan Biar bisa Bersosialisasi Berinteraksi Dengan Lingkungan di sekitarnya Untuk harapannya Mbak Rani sendiri Untuk putra yang Difabul itu Bagaimana Harapan yang Harapan yang Harapan Sebagai orang tua Kan mesti punya Harapan yang Terbaik untuk anak Ya Harapannya Anak saya bisa Lebih Mandiri Terus Bisa Tentu saja Berprestasi Berprestasi Bisa Menempuh pendidikan Yang tinggi Itu mesti Menjadi harapan Setiap orang tua Cuma untuk Mencapai itu semua Kalau sebagai orang tua Yang memiliki anak ABK Kan Jalannya Lain kan Jadi Jalannya itu Kayaknya Kerikilnya itu Terlalu banyak Cuma Anggap aja Sebagai sebuah Tantangan tersendiri Jangan Jadikan itu Sebagai sebuah Beban kan Jadi kalau Itu dianggap Sebagai tantangan Kan kita Ngerjainya Menjalaninya Kan Jadi lebih Lebih Ini ya Karena memang Anak Difable itu Kan berbeda Jadi memang Harus berusaha Dengan penuh Agar Apa yang kita Harapkan Itu bisa Terwujud Iya Iya Dalam Menghadapi Anak Difable kan Pastinya Mbak Rani Sendiri juga Sharing terhadap Teman-teman Yang lain Mungkin ada Komunitasnya Selain membahas Tentang Putra yang Difable tadi Mungkin ini Mbak Kita juga Membahas tentang Akadini Mbak Rani kan Tadi juga adalah Sekretaris Akadini Dan juga Apa tadi Koordinator Koordinator Di region 2 Sebenarnya Akadini sendiri Itu apa sih Mbak Akadini itu Kepanjangannya Asosiasi Keluarga Anak Disabilitas Netra Indonesia Jadi Ini kan Indonesia ya Tapi terbagi Dari Empat region Region pertama Itu Ada di daerah Banten DKI Jakarta Jawa Barat Terus Kalau saya Membawahi Region 2 Di Jogja Dan Jawa Tengah Terus nanti Ada region 3 Di Jawa Timur Bali NTB NTT Terus yang Di luar Itu semua Sumatera Kalimantan Solawesi Maluku Itu Ada di Region 4 Terus Ini merupakan Sebuah Apa ya Komunitas Untuk Orang tua Yang memiliki Anak Disabilitas Netra Baik itu Tuna Netra Total Low Vision Atau MDVI Itu Tuna Netra Ganda Tuna Netra Yang memiliki Hambatan lain Juga Terus Kalau di Indonesia Sendiri Belum ada Kayak Wadah Komunitas Yang memang Orang tua Yang khusus Untuk Anak-anak Tuna Netra Kalau yang Selama ini Kita Sudah Dikenal Masyarakat Mungkin Potas Yang Orang tua Anak Down Sindrom Nah Kadini Ini baru Terbentuk Legal Secara Hukum Sekitar Oktober 2022 Kemarin Jadi memang Masih baru banget Masih sekitar Saat ini Satu setengah Tahunan Masih banyak Belum Yang Kenal Jadi Mungkin Lewat Podcast ini Nanti juga Dibantu Untuk Memperkenalkan Bahwa Di Indonesia Ada Akademi Asosiasi Keluarga Anak Disabilitas Netra Indonesia Nama Apa Anak Anak Itu kan Usia Yang disebut Anak Itu 0 Sampai 18 Tahun Itu kan Masih dalam Tanggung jawab Orang tua Jadi Kebutuhan Apa Terus Yang dibutuhkan Anak Disabilitas Netra Itu kan Yang bisa Menyampaikan Orang tua Kalau yang Dewasa Kan Melalui Pertuni Sudah Bisa Mewadai Sendiri Tapi Setelah Setelah 18 Tahun Ada Lagi Mbak Kalau Yang Tuna Netra Dewasa Itu Ada Pertuni Persatuan Tuna Netra Indonesia Itu Sudah Sudah Lama Sudah 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 Dari Akadini Ini Sendiri Tujuannya Antara Orang tua Dan Keluarga Anak Penyandang Disabilitas Netra Untuk Berbagi Akses Informasi Tentang Pengasuhan ABK Tuna Netra Dua Membangun Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Komunitas Masyarakat Yang Akan Menghasilkan Kesadaran Dan Pemenuhan Akses Bermasyarakat Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Netra Kalau Untuk Tujuannya Sendiri Sebenarnya Lebih Kayak Sebagai Suatu Wadah Sharing Sesama Orang tua Anak Tuna Netra Jadi Tempat Berbagi Informasi Berbagi Ilmu Kita kan Kemarin Beberapa Kegiatan Mengadakan Webinar Jadi Kita Datangkan Narasumber Dari Dokter Anak Dokter Tumbuh Kembang Dokter Mata Terus Ada Juga Dosen Yang Guru Sekolah SLB Jadi Saling Berbagi Ilmu Saling Sharing Terus Juga Memberikan Penguatan Antara Sesama Orang tua Karena Kalau Tidak Ada Tempat Seperti ini Begitu Tau Anakku Ini Tuna Netra Rasanya Tuh Sendiri Cuma Kalau Ada Wadahnya Ada Seperti Akadini Jadi Banyak Ternyata Aku Tidak Sendiri Aku Tau Aku Harus Ngapain Menjadikan Bisa Saling Membantu Saling Men-support Lebih Saling Men-support Sesama Orang tua Tujuan Jadi Merasa Lebih Kuat Untuk Manfaat Apa Yang Bisa Didapatkan Kalau Tergabung Dalam Akademi Ini Ya Itu Tadi Kita Bisa Dapat Informasi Yang Mungkin Kita Susah Harus Cari Tau Kemana Apalagi Kalau ABK Perlakuannya Khusus Misalnya Anaknya Baru Terdiagnosa Cara Men-stimulus Tumbuh Kembangnya Itu Beda Seperti Bayi-bayi Lain Pada Umumnya Gimana Cara Ngajarin Anak Merangka Gimana Cara Ngajarin Berkomunikasi Gimana Cara Ngajarin Anak Itu Berjalan Itu Stimulus Beda Dengan Anak Yang Lain Tapi Lewat Akademi Kita Bisa Saling Belajar Bisa Tanya Sama Orang Tua Yang Anaknya Udah Dewasa Dulu Gimana Cara Ngajarin Anak Sampai Sekarang Ini Udah Sampai Kuliah Udah Sekolah Bisa Bertukar Informasi Juga Melalui Akademi Iya Akademi Ini Kan Baru Didirikan 2022 Sedangkan Putranya Mbak Rani Sudah 8 Tahun Untuk Tahun Tahun Sebelumnya Bagaimana Dulu Itu Waktu Saya Awal Terdiagnosa Dokter Itu Memberikan Pilihan Salah Satunya Mengasih Nomor Seorang Ibu Anak Turna Netra Dari Ibu Prima Kemudian Saya Diajak Bergabung Di sebuah Group WA Namanya Group WA Baby Community Ada beberapa Selain orang tua Disitu juga ada Beberapa Praktisi Dari pendidikan Dari dokter Nah disitu Kita juga Saling sharing Apalagi Untuk anak-anak Yang usianya Masih di bawah Satu tahun Biasanya Gimana cara Menstimulus Anak yang Masih memiliki Sisa penglihatan Gimana cara Ngajarin Dia Dari Terlentang Keduduk Gimana cara Ngajarin Dia Berjalan Itu kan Belajar Disitu Terus Semakin Lama Kan Usia Anak Semakin Bertambah Dan Kebutuhannya Kan lain Udah Gak Seperti Anak Balita Lagi Tapi Lebih Kayak Pendidikannya Bagaimana Sekolahnya Itu kan Kita Sesama Founder Akadin Itu Saling Mengenalnya Awalnya Lewat Baby Community Itu Dulu kan Terus Sayangnya Kita Tergabung Waktu Pandemi Kemarin Kita Sering Membahas Lewat Zoom Terus Tahun 2022 Itu Kemudian Terbentuklah Akadini Legal Secara Hukum Dengan Nama Yayasan Akadini Cahaya Netra Indonesia Gitu Untuk Pusatnya Di Surabaya Karena Untuk Ketua Akadini Pak Asrul Irawan Namanya Itu Domisilinya Di Surabaya Jadi Kantornya Ada Di Surabaya Untuk Orang tua Lain Yang ingin Bergabung Mungkin Apabila Punya Anak Dipakur Nanti Mungkin Orang tua Yang Memiliki Anak Difable Netra Khususnya Itu Umur Kosong Sampai 18 Tahun Itu Nanti Mungkin Bisa Menghubungi Saya Atau Nanti Bisa Juga DM Dulu Ke Instagram Akadini At Akadini Dot PSG At Akadini Titik PSG Oke Jadi Untuk Mungkin Orang tua Yang ingin Bergabung Dalam Komunitas Akadini Ini Mungkin Nanti Bisa DM Melalui Instagram Ya Nanti Lalu Nanti Admin Dari Instagram Bisa Mengarahkan Misal Dia Domisilinya Di Jakarta Nanti Akan Diberikan Nomor WA Koordinator Area Jakarta Domisili Kalimantan Nanti Akan Diberikan Nomor WA Koordinator Area 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 Nanti 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 Bantu Di Info Kan Informasi Yang diberikan Mbak Rani Ini Sangat penting Bagi Orang tua Yang Khususnya Untuk Orang tua Yang Di Papunetra Karena Mungkin Belum Banyak Yang Tahu Karena Ini Komunitas Baru Dan Mungkin Sudah Ada Yang Saling Sharing Tapi Mungkin Untuk Pengetahuan Akadini Sendiri Ini Masih Belum Terlalu Banyak Yang Tahu Jadi Untuk Ingin Berkabung Nanti Bisa Hubungi Mbak Rani Mbak Rani Ini Yang Terakhir Untuk Pertanyaan Terakhir Bagaimana Harapan Mbak Rani Kepada Masyarakat Dan Pelaku Pemangku Kepentingan Terhadap Anak Difabel Dan Kelompok Disabilitas Khususnya Netra Kalau Harap Harapannya Kita Dapat Berkolaborasi Seperti Misalnya Dengan Pemerintah Jadi Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan Karena Yang bisa Menyorakan Apa yang Dibutuhkan oleh Anak-anak Difabel Itu kan Orang tuanya Anak kan Masih Belum bisa Terus Yang tahu Anak ini Harus kemana Ngapain Itu kan Orang tua Jadi Harapannya Kita bisa Berkolaborasi Ataupun Mendorong Pemerintah Untuk Memberikan Apa yang Dibutuhkan oleh Anak-anak Kita ini Terutama Dalam Pendidikan Pendidikan Dari Tingkat Dasar Kalau Untuk Kaya Kuliah Itu kan Sudah Banyak Universitas Yang bisa Menerima Difabel Cuma Kadang Yang saya Temui Kan TK SD Itu kan Banyak Yang Nolak Kalau Misal Anak saya Ini Khususnya Tunanetra Anak saya Tunanetra Apa bisa Sekolah Di sini Tapi rata-rata Jawabnya Tidak Bisa Menolak Menolak Secara Halus Sebenarnya Padahal Kalau Misal Anak Itu Ternyata Punya Potensi Lain Kan Bisa Dikembangkan Jadi Harapannya Kita Lebih Pengen Berkolaborasi Dan juga Mendorong Pemangku Kebijakan Untuk Hal-hal Yang Seperti Ini Agar Nantinya Setiap Anak Itu Punya Hak Dan Kesempatan Sama Agar Bisa Mendapatkan Hak Mereka Walaupun Karena Kalau Hak Anak Apalagi Hak Anak Difabel Itu Kan Hak Ini Lebih Lebih Apa Ya Lebih Lebih Apa Istilahnya Harus Lebih Diperhatikan Oleh Pemerintah Seperti Itu Ada Yang Ingin Disampaikan Lagi Mbak Rani Mungkin Enggak Wajah Sudah Banyak Cerita Cerita Ini Saya Mau Terharu Mau Nangis Semoga Ini Jadi Semoga Melalui Tayangan Podcast Ini Juga Memperkenalkan Akadini Masyarakat Orang tua Tunanetra Yang Melihat Tayangan Ini Mungkin Bisa Bergabung Dengan Kami Belajar Bersama Saling 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 Lewat Akadini Terus Mungkin Dari Lembaga Lembaga Pemerintah Lain Yang Menonton Juga Bisa Mendengarkan Suara-suara Kami Sebagai Orang tua Anak Tunanetra Khususnya Tunanetra Anak Orang tua Difabel Khususnya Tunanetra Seperti itu Jadi Memang Apa namanya Setiap anak Itu kan Dilahirkan Berbeda Terima Oke Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Nanti Kalau Teman-teman Ada Yang Mau Pinjem Living Collection Terkait Dengan Berhenti Anak Disabilitas Ini Nanti Nanti Tayangan Ini Bisa Disaksikan Di Kanal Youtuber Pustakaan Netsukalib Dan Apabila Teman-teman Tertarik Untuk Kemudian Meninjau Lebih lanjut Informasi Terkait Dengan Parenting Anak Disabilitas Khususnya Tunan Netra Di Vabel Netra Nanti Bisa Menghubungi Nomor Kaimum Di 0812 299 0074 Untuk Peminjaman Living Collection Ini Nanti Melalui Kaimum Nanti Dari Imum Akan Dibantu Untuk Kontak Kembarani Untuk Living Collection Ini Ada classiny Seperti Koleksi Buku Kalau Dipinjam Ada Transaksinya Untuk Menusia Sendir Ini Ya Tapi nanti melalui Kak Imum Jadi nanti Kak Imum yang menghubungkan Antara teman-teman yang mau meminjam Dengan Mbak Rani Terima kasih banyak Mbak Rani Sudah sharing Jadi mungkin nanti teman-teman semua Bisa berbagi informasi Mungkin ada tetangga, kerabat Atau siapa yang membutuhkan informasi ini Nanti bisa dibagikan juga Jangan lupa Tadi Instagramnya Akadini.psg Jadi kalau misal nanti Mau tanya-tanya terkait Akadini Juga boleh langsung ke Instagram Atau kalau misal mau ketemu Mbak Rani Nanti bisa melalui Imum Kita cukupkan sampai disini Sampai jumpa di Living Collection selanjutnya Saya ucapkan kembali terima kasih Kepada Mbak Rani yang sudah sharing kepada kami Terkait dengan parenting disabilitas ini Baik Tunggu video-video kami selanjutnya Di Living Collection selanjutnya Yang tentunya akan juga Mengangkat tema-tema yang menarik Dan tidak umum di masyarakat ya Jadi kita tema-temanya memang adalah tema-tema tertentu Seperti itu Sekian dari saya Penyakurannya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati